Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Rizyanto dari pakfaisal.com. Pakfaisal.com adalah situs yang saya kelola untuk berbagi pengetahuan yang gratis tentang pelajaran bahasa Inggris. Kemudian tata kelola jurnal ilmiah online. Kemudian juga tips academic writing. Pada saat ini saya akan menunjukkan base AI writing assistant. Base AI writing assistant yang ingin saya tunjukkan diantaranya adalah elicit.com. Ada konsensus, kemudian open knowledge maps, ada connected papers, dan juga ada perplexity. Saya sudah menyiapkan judul ini, Appraisal and Ideology in Student Argumentative Writing in Systemic Functional Linguistic. Coba saya kopas, dan saya akan mencoba masuk ke perplexity.ai. Untuk masuk ke sini harus menggunakan akun Gmail. Ini saya akan menunjukkan informasi yang menggunakan akun saya akan menjadikan bahasa Inggris.com. Jadi saya akan menjadikan bahasa Inggris.com. Ini saya akan menjadikan bahasa Inggris.com. Saya ingin tahu. Nah, akan segera muncul konsep-konsep yang penting yang bisa dikembangkan di sini. Referensinya sudah langsung keluar, jadi ini adalah research assistant. Jadi kita hanya bersifat dibantu oleh mereka, oleh AI aja ya. Oke, ini terlalu besar. Saya tunjukkan apa yang bisa dikerjakan oleh AI dalam membantu kita, mematangkan konsepnya. Ini saya menggunakan Grammarly. Jadi ini maksud dari pembahasan ini adalah bagaimana dalam student argumentative writing, dalam genre tulisan mahasiswa yang sifatnya argumentative. Saya ingin mencoba melihat aspek appraisal dan ideologinya seperti apa. Ini sudah dibuatkan introduction, kemudian key konsepnya apa. Jadi menggunakan teori appraisal, kemudian ideologi, kemudian juga dalam appraisal. Appraisal and ideologi in argumentative writing, itu ada attitude, ada engagement, kemudian graduation. Setelah attitude, engagement, graduation selesai, maka nanti kita akan menjadi ideologi atau bagaimana dengan kesenduruhan pro dan kontra mahasiswa dalam persoalan tertentu misalnya kurikulum merdeka tentang pembelajaran yang online, atau sekitar online dan offline dan sebagainya. Ini sudah ada referensi-referensinya. Kalau kita ingin lebih mantap dalam mencari referensi, kita bisa pergi ke elicit.com. Ini juga masuk gratis dengan Gmail. Kita cari semua paper yang berkait tentang hal itu. Ini dicarikan 4 artikel terbaik. Ini 2010, ada citasi 52. Evaluation in Chinese University of Apple Student and English Argumentive Writing. Pre-University Student Voice Construction Argumentive ESA. 12 citasi. 2019. Punya Pak Hendry Wanto dari Cirebon. Itu satu citasi. Nah, ini kita copy saja top summary-nya. Top summary. Kita ambilkan di sini saja. Nah, ini termasuk membantu dan kita bisa para perasa programnya dianggap kurang tepat. Jadi, ini bisa kita jadikan sebagai landasan ya. Sebagai teman berpikir, teman untuk mencarikan referensi ya. Jadi, ada tahun-tahunnya, berapa citasinya itu. Nah, kalau ingin mencari gap-nya, Ini kita kopas, kemudian kita ke Open Knowledge Map ya. Nah, ini ada no-nya Open Knowledge Maps. Ada Book Map dan Pace. Kalau semua di sebelah ilmu itu Pace. Kita kopas di sini. Kita klik. Nanti ada hitungan detik ya. 20 detik ini. Akan keluar gelembung-gelembung atau balon-balon yang menunjukkan seberapa banyak tulisan itu telah diteliti oleh orang lain. Jadi, akan ada gelembung-gelembung, ada balon-balon ya. Balon-balon yang menunjukkan penggunaan ya. Penggunaannya. Kita nunggu ya. Nunggu. Ini. Ternyata tidak banyak ya. Banyak mungkin kita terlalu Mungkin Appraisal aja. Appraisal Appraisal in Student Writing Student Writing Itu aja coba. Terlalu lengkap Itu kadang Tidak banyak muncul ya. Appraisal in Student Writing Misalnya. Yang kita tunggu. Dan tema ini bisa masuk juga ya. Jadi, maaf. Masuk ke Connected Paper Dupat. Connected Papernya mana. Connected Papers ya. Juga kita cari Connected Papers. Sambil menunggu yang kunci. Nah, kita kopas aja. Ini Seberapa banyak ya. No result. Nah, ini tergantung kita kuncinya ya. Coba. Kalau Tidak usah bagi Juru Tidak usah bagi juru Tidak berat ya. Ini teori yang Maki S.R.L. In Student Writing Itu aja. Biar Simple ya. Tidak usah bagi juru. Nah, ini Yang langsung keluar ya. Semua tulisan yang terkait menang itu. Kemudian Student Perception. Ini terlalu luas ya. Student Expiration. Operational Student Writing. Ini aja yang Ini Student Expiration. Nah, Kita klik ini Nah, akan keluar Semua Tulisan ya. Semua tulisan yang terkait Itu ya. Nah, ini Jadi Ini sangat membantu Membuat mapping ya. Kita tertarik dengan Ini Song Lyrics ya. Ini misalnya Ini papernya Ini papernya ya. Kita klik Kita klik ini sumber aslinya. Ini kita bisa lihat sumber asli Dari publishernya ya. Oke. Nah, kita balik ke tadi yang Ini Nah, yang Open Knowledge Maps Itu juga ada Itu juga ada Balan-balan seperti ini. Nah, ini memang Sangat banyak Kita banjir dengan informasi. Ini sangat Penting untuk Nah, ini Appraisal ini Tulisan ini Ini Ada teman-temannya Yang seperti ini. Nah, tinggal kita memang Selektif yang harus selektif ya. Selektif dalam memilih Back to overview Kalau ini Besar Gambarnya Berarti sudah Banyak yang melitik ya. Kalau Hanya Sedikit Hanya sedikit Ini berarti Belum banyak Yang mereview Ya Tapi memang Kadang Terlalu Kemana-mananya Itu Maka kita harus Berarti Nah, ini Lebih dekat sebetulnya Developing language Learner's use of Appraisal for Argumentative writing Bila Apu Asang Ya Itu Jadi ini Kalau mau Disitasi Pakai EBI MLA Jika aku Sudah ada Tinggal di Kopas Ya Dan ini Artikelnya Seperti apa Nah, ini Ya Oke Jadi sebenarnya Kalau Mencari referensi Ya Itu Kita sudah Sangat Dibantu Ya Sangat Dibantu Ya Nah Kemudian Kalau kita Ingin Membuat Membuat Apa ya Membuat The radical framework Yang lebih luas Kita bisa Kesini Konsensus Di cat IPT Create Teore Framework Framework Research And No Faulty For This Content Ya Kita Klik Disini Minta dibuatkan Theoretical Framework Research Gap dan Novelty Nah ini Sudah langsung dibuatkan Karena tidak pikirnya Ada gap Karena memang Apresur dan ideologi itu Critical Discourse Analysis Apresur itu SFL Itu memang ada gap Nah ini ada Novelty Fokus pada argumentative writing Sudah ada Pemikiran-pemikiran itu Nah kalau kita tertarik Bisa kita kopas Saya masukkan sini Ini Terlalu besar 12 Jadi Ini adalah contoh Bagaimana AI itu bukan musuh Tapi teman ya Teman Tapi memang Benarannya itu Selalu kita Dia bukan pakar Tapi seorang Anak cerdas yang Mau membantu kita Mencarikan Mencarikan Gap misalnya Mencarikan gap Mencarikan referensi Ini menarik Jadi Belum banyak Fokus terhadap Argumentative writing Kemudian Underexplored Jarang sekali Diexplored Tentang konteks Dan demografi Dalam tulisan Nah ini Kemudian Perluannya adalah Integrasi antara Apresur dan ideologi Ini memang Bagi Penggemar Semi-fungsional Bagi Penggemar SGE Kemudian Misalnya Sosial Linguistik Ataupun Yang Berbau Politik Itu beda Lagi Semiotika Kemudian Bidang Keilmuan Studi Budaya Itu mungkin Punya Pandangan Yang berbeda Orang Linguistik Orang Dari Discourse Analysis Itu punya Pandangan Bebeda Oke Jadi Ini menarik Ya Sangat menarik Beberapa AI Yang bisa Kita Gunakan Dalam Mencari Ya Mencari Sumber-sumber Informasi Dalam Memulai Ini Ya Jadi Saya Tuliskan Di Pak Faisal .com Silahkan Dilihat Di Sidebar Saya Tampilkan Di Pak Faisal .com Di Sidebar Ada Base AI Writing System Ya Sifatnya Hanya Research Assistant Assistant Transistent Saya Sudah Menunjukkan Beberapa Ya Maaf Ada yang Lupa Satu lagi Coba Ini kita Klik Dulu Tadi Yang Semantik Scholar Diklik Sumber Aslinya Nah Ini kan Di Springer Ini dari Conference Tahun 2020 Ini ada PDF PDF Nah PDF Kita Unduh Kita Unduh Kita Lihat Kita Lihat Apa Seperti Apa Tampilannya Ini Kayaknya Dari Conference Atlantis Press Ini Conference Dimana Si orang Indonesia Yang Bikin Ya Coba Kita Lihat Ini Student Expression Of Attitude On COVID-19 Related Composition Ya Sifat Saya Siman Aja Saya Rewrite Ya Student Writing Sfl Attitudes Supaya Mudah Ya Ini Pasal Reporter Kemudian Saya Kembali Kesini Kesini Saya Tadi Sudah Menyebutkan Chat Chat With Any PDF Kita Klik Disini Ada Juga Yang Menarik Itu Namanya Explain Paper Explain Paper Explain Paper Explain Paper Paper Yeah Oke Kita Lanjutkan Dengan PDF Yang Kita Temukan Tadi Coba Kita Unggah Disini Jadi Ini Adalah Teknik Untuk Berdiskusi Aja Temannya Bukan Orang Tapi Robot Chat With Any PDF Itu Kita Nanya Ya Nah Ini Jadi Ini Sudah Submarikan And What 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 is The Summary Of The And And This Is There Implication On Sculptan And It Ini Itu Intinya Apa Si Temuannya Apa Dan Implikasinya Apa Nanti Akan Keluar Seperti Ini Benarik ya Jadi Ini namanya Teman Dalam Membaca Tidak 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 Boleh Dihakini Sebenuknya Jadi Kebenarannya 50-50 Atau Kebenarannya Masih Kebenaran Yang Tentatif Seperti ini Jadi Findingnya Adalah Ini Baru Tab Tentatif Tahun Pergent Pergent Kemampuan Mengakspresikan It Itu Menjabat Juga Menjabat Kemampuan Melayu Negantikan Kemampuan Kelimuat Belajar kehidupan budaya belajarnya seperti apa, dan perlunya monitoring yang berkelanjutan pada tulisan mahasiswa. Jadi seperti itu, terima kasih atas perhatian Anda. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.